Intro Mengawali karir sebagai penyanyi maka profesi inilah yang akan terus dijalani Raisa. Pasalnya selain hobi menyanyi, honor sebagai penyanyi sepertinya lebih menggiurkan Raisa ketimbang main film. Maka wajar jika Raisa kabarnya memilih menyanyi ketimbang main film. Dimana berakting di depan kamera kini sudah mulai dijalani dirinya. Benarkah demikian? Kayaknya nyanyi, it's the best. Ya aku juga gak lulu-lulu karena honor gitu. Karena ya kan kita kerja bukan semata-mata karena itu gitu. Tapi karena di hati, karena di pikiran gitu. Jadi kalau misalnya memang besar honornya atau apa gitu. Tapi aku gak seneng ngerjainnya, makan hati ngerjainnya capek gitu. Kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang kita seneng kan, mau pulang jam 2 pagi, besoknya jam 5 pagi syuting lagi atau nyanyi lagi. Kan gak akan pernah capek gitu karena kerjainnya seneng. Meski kini Raisa sudah mulai merambah dunia akting, namun menyanyi tetap menjadi profesi utama dirinya. Raisa juga tidak takut citranya sebagai penyanyi luntur begitu saja. Lantaran sudah tampil bermain film di mana masyarakat mengenal Raisa sebagai penyanyi, bukan pemain film. Gadis cantik satu ini juga mengaku tidak akan meninggalkan profesinya sebagai penyanyi yang sudah membesarkan namanya seperti sekarang ini. Iya sih, karena aku juga memang lagi syuting juga untuk film, jadinya ini adalah awal yang sangat baik gitu buat aku. Aku awalnya memang di musik gitu dan sekarang karena aku udah ngerasa oh yaudah deh orang insya Allah tahu Raisa itu penyanyi gitu. Jadi aku mencoba keseniparan pun orang gak akan bingung kayak ini dia sebenarnya mau nyanyi apa mau main film sih. Karena udah tahu gitu aku tuh pasti awalnya dinyanyi gitu. Tapi juga film apa seni peran gitu kan adalah bentuk seni yang tinggi gitu.